Di film-film, adegan bertabrakan sering dipakai untuk menggambarkan pertemuan. Tapi enggak begitu dengan aku dan Niko. Aku ketemu Niko pertama kali karena... Ternyata kami bertetangga. Saat kecil, tak banyak yang mau berteman denganku. Penyakitku membuatku dijauhi teman-teman. Aku menjadi sangat tertutup. Kecuali pada Niko. Lama-lama kami bersahabat. Dekat sekali. Tapi mama tak pernah terlalu suka pada Niko. Di mata mama, Niko hanyalah anak nakal yang sering membuatku menangis. Bintang itu cuma ada kalau malam ya? Enggak lah. Siang-sian juga ada. Tapi enggak kelihatan. Dasar kamu so tau. Dasar aneh. Niko menjadi sahabat yang seperti itu bagiku. Selalu ada di sana dalam gelap dan terang. Persis bintang. Niko tau semua hal tentangku. Hampir semua tepatnya. Aku bukan orang yang gampang mengungkapkan perasaan. Apalagi rasa cinta. Kata Niko, setiap orang punya keanehannya masing-masing. Dan keanehanku adalah nulis surat cinta, lalu disimpan. Nulis surat cinta mulu dikirim juga enggak. Nyalin aja. Nik. Nik. Si, 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 lo. Niko, si, si. Siapa tau? Besar aneh. Dan ini aku sekarang. Aku menjadi seorang jurnalis fashion di sebuah majalah remaja. Dan aku sudah hampir dua tahun bekerja di sana. Sedangkan Niko sudah bolak-balik pindah kerja. Niko itu pembosan. Yang dari dulu dia enggak pernah ganti itu cuma sahabatnya. Ya itu aku. Ketika remaja lain curhat di sosial media, aku menyimpan cerita cintaku di sini. Di dalam kota, yang aku namai Whisperbox. Nik. Nik. Bentar. Nik. Bentar. Bentar, bentar. Tidak. 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 Baik. Kok bisa barang sih? Tadi kita ketemu di lobi. Oh, yaudah. Mi, pesan minum ya. Ngobrol dalam yuk. Balik bareng gak ntar? Lihat ntar ya, tergantung kerjaan gue bareng siapa. Yang berapa? Mika, ngobrol di dalam yuk. Mau ngajak balik bareng? Gak bisa lembur dia, yuk. Super ini. Sabar. Hei. Kata Degui katanya ada tamu di depan. Oh ya? Siapa? I really don't know, Raya. Kayaknya cakep ya? Oh, you're so astonished. Gapasah? Pasti tahu ya. Pasti tahu? Begitu lagi dong koreksinya. Eh, gendit ya. Mbak, tadi katanya dia nyariin saya ya? Iya, Mbak Raya. Orangnya nungguin di lobi. Di lobi? Oh, yaudah. Makasih ya. Raya. Keren lo sekarang. Mike? Gila. Wah, apa kabar? Not bad. Kok lo bisa ada di sini sih? Ya, kantor gue dekat sini. Oh, oke. Lo sibuk gak? Hmm? Kita ngopi yuk. Ada yang gue perlu tanya sama lo. Gini, Mike. Gue ini lagi agak padat banget ya. Jadi, next time aja ya. Emangnya ada apa sih? Lo kenal ini? Kok ini bisa ada di lo sih? Kok gue gak tahu ya kalau lo dulu naksir banget sama gue? Aduh, Mike gila. Ini tuh gue tulis gak tahu berapa tahun yang lalu ya. Kok bisa kekirim kau lo ya? Yaudah lah, gak penting. Jadi gimana nih? Jalan kita? Lo masih jomblo atau? Gini, Mike. Bos gue tuh lagi PMS ya. Jadi gue lagi males banget kena omel-omel. Kalau jadi... Sorry. Tapi... Eh, Raya! Hmm? Ini nomor handphone gue. Sorry ya, Mike. Sorry ya, Mike. Nama apa in whisper box, Raya? Raya. Ini gue kosong. Ini kemana sih? Biar jelasin, Raya. Ini maksudnya namanya kirimin. JK tutak. Aduh 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 aduh. Aduh di. Aduh di kirimin sih. Aduh kenapa di kirimin mapp. Tenang dulu jangan marah dulu. Mama tuh ngirim surat-surat itu niatnya baik. Supaya kamu belum punya temen istimewa. Temen istimewa? Oke maksud Mama pacar gitu? Pacar? Emangnya Mama pikir aku ga bisa cari pacar samdiri sampe terus dikirimin. Oke. 1,2. Mama siapa yang bokor-bokor presisi aku. Yang ketiga tuh aku tuh umurnya baru 21. Harus banget ya aku punya pacar sekarang. Tapi kata Niko kamu pengen banget punya temen istimewa Raya. Mama sejak kapan dengerin Niko? Waduh, 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 waduh. Oke, jadi surat untuk Mike, untuk Seloh, untuk Nathan, sama untuk Aden. Kamu mama kirim semua empat-empatnya. Terus mama pikir mereka gak akan kesini gitu kalau misalkan mereka dapet surat dairah ya. Oh my God, kalau misalkan mereka kesini, gimana? Kalau mereka kesini, gini. Bye. Makanya tenang. Niat mama kan baik ngapakan semua ini. Kamu jangan marah dulu. Tapi akhirnya aku memang harus maklum. Mamaku memang begitu. Saat usiaku lima tahun, otot jantungku melemah. Kardiomiopati istilahnya. Gak ada yang bisa memperkuat otot jantungku. Hidupku bergantung pada obat dan rumah sakit menjadi rumahku. Jika otot jantungku berhenti memompa, dadaku seperti ditibani beban ratusan kilo. Pandanganku gelap dan kesadaranku hilang. Mama menjagaku seperti menjaga boneka kristal. Gak boleh jatuh sama sekali atau aku akan pecah berantakan. Dan mama akan kehilangan satu-satunya miliknya yang paling berharga. Tante. Eh hai Nick. Mau balikin piring. Makasih lo getupnya waktu itu. Ini dari ibu. Makasih ya. Raya. Raya nya ada tante? Raya. Kalian ada di kamarnya. Coba tante panggil. Raya. Raya. Ada niko nih Raya. Iya ma. Hai. Woi ngapain lo? Iya baca buku. Terus ternyata nyokap gue ngontak Facebook mereka. Nick. Nick lo dengerin gak sih dari tadi? Iya. Foto-foto melulu. Dicetak enggak. Lihat. Apa sih? Lihat. Ntar aja udah. Lihat sini. Ntar gue cetak. Ntar gue cetak. Beneran. Ntar gue juga tau. Lihat banget sih. Bodoh. Eh terus-terus gimana? Udah teleponan lagi belum sama siapa namanya? Siapa? Mike. Ih. Males banget gue. Dia tuh tengil banget tau Nick. Parah. Ya Ray. Jalan dulu. Sekali dua kali. Nanti. Biar tambah kenal gitu. Kok lo tumben sih nyuruh gue jalan sama cowok? Biasanya kalo gue jalan sama cowok tuh ada aja salahnya tuh cowok. Udah waktunya lo punya cowok. Masa mau sama gue terus? Ntar lo curu. Hmm? Dasar so tau. Dasar aneh. Ray. Lo mesti cobain hide. Hide? Iya. Katanya waginya paling enak si Jakarta. Oh ya? Gue sama Nadlin mau kesana tuh. Oh gitu ya. He-eh. Oke. Nick. Hmm? Tebak si Mike ngajak gue ngapain? Ngapain? Jogging. Jogging? Jogging. Ray-Ray jangan Ray. Enggak. Kenapa sih Nick? Gapapa. Jantung lo lemah. Kita stretchin dulu ya. Supaya gak cramp. Kakinya. Lo jarang ngelur lagi ya? Well, you should see. Lo lemah jantung kan? Lo lari pelan-pelan aja ya. Ayo. Semangat. Ayo. Tandu nampas. Ya. Tandu nampas udah tau kan? Tandu. Jadi ini. Ya. Ya, panjang. Exhale. Jadi lo sempit di pita. Saat exhale. Inhale. Sampit di pita. Exhale. Bagus. Ini. Gak. Ini. Sampit. Jadi lo inhale. Ya, napas yang banyak. Saat exhale. Lo sempit di pita. Terus. Coba. Lurusin panah. Hmm? Merasakan. Lo masih kuat kan? Simasih. Hah? Ayo semangat. Lanjut lari ya. Yuk. Ayo. Amin. Cepat. Ayo. Ayo Raya. C'mon. Ayo. Ayo. Amin. Ayo. Cepet lah. Cepet lah. Cepet lah. Eh! Ayo Raya, c'mon Raya, oh shit Halo, kenapa lo miss call gue, Rey? Kangen sama gue Siapa? Mike, lo dimana sekarang? Lo bawa dia ke UGD sekarang, sekarang Mike Ada apa Nick? Gue harus cabut Raya, temen gue Raya, another Raya issue Nick, I'm gonna have to talk to Mbak Rary about this Kadim, gue janji gue bakal keluarin ini secepatnya, oke? Nggak bisa Niko, Niko Nick Nggak, lo save file-nya ya, jangan sampai hilang Niko, kamu denger nggak? Gue janji bakal keluarin secepatnya I'm so sorry Niko Gue di rumah sakit, lo dimana Mike? Ya sorry bro, gue menetak harus balik ke lokasi syuting Apa kata dokter? Ya sudah di syuting sih, tapi harus tunggu Dua, tiga jam Sekarang gini Mike Hewet Halo 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 Dari rumah sakit nih Mike Ngapain gue sakit Mike Nggak pula gue Tiba-tiba gue Tiba-tiba polep Ya, emang ini udah dari dulu Bujuk kita Dikit-dikit pingsan Dikit-dikit susah nafas Nah, kasihin aja Yaudah, nggak apa-apa deh Nggak penting Kamu deng gue Yaudah, ayo Danakan dulu Sorry ya, gue jadi gagalin photoshoot lo Enak Eh Lo kenapa sih? Lo sih nyuruh-nyuruh gue jalan sama Mike Lah Lo juga nggak tegas Biar tau nggak kuat lari bukannya nolak Nick Jangan bilang mama ya Please Oke Tapi gue minta satu sama lo Lo jangan ketemu sama Mike lagi Emangnya Mike, kenapa? Pokoknya jangan Ya, Mike kenapa? Mike, ya nggak salah kok Emangnya Mike, kenapa? Shh Tidur Pelan-pelan Jangan lupa Obat pentingnya diminum Iya, ntar diminum Istirahat lo Siap kok, Tep Gue balik ya Niko Makasih ya Sama-sama Itu lututnya masih sakit Udah Bener Bener Iron Man Cepat sembuhnya Kesan Ya udah sana Salam fotomanic Ya Udah 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 Sorry banget, Mbak Rere Namanya juga emergency Emang ibunya nggak ada, apa? Ya ada Kenapa yang ditelepon? Lagian saya lebih dekat kesana mba daripada ibunya. Iya tapi sekarang Nadine tuh ngambek. Kamu tau gak seberapa susah saya ngebuk jadwal dia? Gini deh mba. Saya kan udah minta maaf. Saya juga udah jadwal ulang. Nah sekarang gimana nih supaya mba Rere happy? Saya mesti gimana? You take her out to dinner, okay? Oke mba. Siap. PEMBICARA 1 Mba saya pesen submarine ini satu ya. Mama kok tumben sih aja kayak jalan-jalan? Abis kamu tuh sekarang kan mba sibuk. Mama kan kangen. Ngobrol, jalan-jalan sama kamu. Ya mama tau sendiri kan mba Rere kayak gimana? Rai, maaf mau ke toilet dulu ya. Iya mah. Raya. Halo. Hai. 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 Raffi nyokap gue ya. Nggak, 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 nggak apa-apa. Justru aku seneng banget bisa ketemu kamu lagi. Beneran deh. Nyokap gue tuh emang kadang-kadang. Aduh. Udah nggak, nggak, nggak apa-apa. Oh yaudah, jadi gini ya. Ada sesuatu yang pengen aku obrolin sama kamu. Hmm? Ya ini tentang surat kamu. Aduh. Aduh. Sebenernya itu surat nggak tau ya gue tulis berapa tahun yang lalu. Jadi please 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 jangan diambil hati ya. Aduh malu. Tapi baru mau aku ambil hati. Aku bacain ya. Lo foto surat gue? Iya. Oh my God. Ini. Ini sweet banget buat aku. Dears ya lho. Aku punya sebuah rehasiat. Tapi tolong simpan ini hanya untuk kamu. Udah, 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 udah. Bentar dulu dong. Belum selesai katanya. Bentar dulu. Udah udah jalanannya. Gue malu. Aduh. Ehh. Ryabet. Ehh. Banyak hal yang belum aku tau tentang kamu. Minum obat, kenapa? Sakit? Iya, yang dulu itu kan Yang dulu yang mana? Jantung gue kan agak lemah Oke Mungkin dulu yang enggak enggak kali ya Sorry, aku pengen tahu Maksudnya kamu sering penyesan gitu Setelah itu Dia tidak pernah menghubungiku lagi Gila tuh cowok ya Mana? Sini nomernya, biar gue maki sekalian Udah lah nih, enggak usah Lagi pula kan, gue juga udah ngomong sama lo Enggak bakal ada cowok yang mau sama gue Enggak berani Kasar pengecut Jadi batal nih kita double date nih What? Double date apaan ya? Rai, gue berpikir bakal suruh Kalau misalnya gue sama Nadine Lo sama cowok lo jalan Tunggu deh, lo kenapa sih seneng banget Jodoh-jodohin gue? Soalnya gimana ya Rai ya? Lo jomblo banget gitu Oke Gitu ya, oke Gue paham sih sekarang kenapa lo Pengen banget jodoh-jodohin gue Kenapa? Soalnya lo tuh gimana ya? Kurang kerjaan banget ya Hah? Gimana? Gimana? Ini Adin Cowok keempat di dalam wisperboxku Teman kuliahku Mantan terindahku Saat kami berpisah dulu Aku menulis sebuah surat patah hati Padahal aku yang memutuskan hubungan kami Karena Setiap aku bersama Adin Aku merasa mengkhianatin Iko Silahkan Mas, ini menu-nya Silahkan Mbak Makan apa Nat? I'm just gonna order some salad Mas, saya pezen scissor salad ya Tapi jangan pake anchovy Terus sausnya on the side Saus apa Mbak? On the side dipisah Jangan dicampur nanti sayurannya gak crunchy Oh iya Parmesan-nya pake yang freshly grated atau yang bubuk? Nanti saya bilang safenya dulu ya Aduh, never mind Gak usah pake parmesan Udah itu aja Oke Eh mas, croutons aja banyak-banyak ya Dikit aja Carbo Terus Minumnya saya mau Sparking water Sparking water Rai, Adin udah dateng tuh Oh iya, bentar ya ma Katanya terpaksa jalan sama Adin Terpaksa kok Dandanannya serius banget Aku tuh keliatan gendut ya maka lo pake ini Hmm, kamu tuh cuma keliatan gendut Kalo diteropeng pake mikroskop Badan udah kayak penggaris begitu Apa aku pake ini ya? Ini potongannya bagus loh ma Yang ini gini Terus warnanya juga keluar kalo di aku Yang kamu pake udah cantik nih Adin Tanta Kamu sudah kenal banget sama Raya kan? Tanta tetep Raya ya Baik Tanta Yaudah aku Pergi dulu ya Yaudah Aku pamit ya Tanta Oke Hati-hati Hmm Tadah Have fun Neat Can I ask you personal question? Tergantung Sebenernya siapa sih Raya? I mean Who is she really? Kita pernah ngebahas sini dulu kan? Kok diunggit-unggit lagi sih? Makin kesini dia makin tergantung ya sama kamu Gak juga Terus kenapa kamu selalu jadi orang pertama yang dia telepon? Lo gak tau perjuangan ibunya Raya sama Raya Ya? Gue cuman menjadi sahabat yang baik buat dia Itu aja Fine Lama ya makanan ya? Banget Aku nga nyangka banget Nga nyangka apa? Ya Gak nyangka kita bisa ketemu lagi Kayak mimpi tau gak? Waktu kita putus dulu Jujur aku bingung banget Aku gak tau salahku apa Tapi tiba-tiba kamu gak mau dicari Ya Dulu itu... Udah Itu masa lalu Aku cuman gak nyangka aja Setelah sekian lama Aku bisa ketemu sama kamu lagi Tidak 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 Raya Sorry Adin, wagyunya enak banget. Makasih lo rekomendasinya. You have a great taste. Oh iya, Nick. Jadi lo kuliahnya design, tapi kerjanya fotografi? Yep, tapi masih bisa dipakai ilmunya. Oh, Adin kuliah jurnalis, tapi sekarang malah buka perusahaan. Oh iya, pengusaha apa? Semua ada. Semua ada.com. You are the owner? Gak keliatan sama sekali. Wow. Sebentar ya. Pesan-pesan disert, ah. Kenapa? Eh, gue dang kebobolan. Oh iya? Terus? Ya, aku langsung kesana dan udah ditelepon polisi kok. Oke. Oh my God. I'm so sorry. It's okay. Kamu kesana sekarang, Daddy. Urus dulu aja. Gak apa-apa, Raya. Kita selesaikan makanannya dulu. Abis itu aku ntarin kamu pulang ya. Udah gak apa-apa, Adin. Kamu kesana aja. Gak apa-apa, Raya. Gak apa-apa. Adin, aku akan jauh lebih tenang kalau kamu kesana sekarang. Kamu harus sampai selesai dan aku bisa pulang sendiri. Oke? Ya udah kalau gitu aku... Aku jalan ya. Guys, aku pamit dulu ya. Niko bisa titip aman, tenang. Thank you, Nick. Ya udah kalau gitu ya. Ya udah kalau gitu ya. Raya, terkasih ya. Kamu hati-hati ya. Mana? Di set up? Mas! Terima kasih, Mas. Hai. Nick, kayaknya gue naik taksi aja ya. Jangan, Ray. Udah malam. Ya, tapi gue harus ke kantor dulu juga sih. Emangnya besok pagi gak bisa? Gak bisa. Terus ntar paginya gimana, Adung? She's a big girl, Nick. Kenapa, Mas? Yaudah, kalian duluan aja gue udah pesen taksi kok. Oke, bye, Raya. Ya, see you. See you. Gila, kasih. Halo, Ma. Iya. Iya, Ma. Aku pulang telat ya. Iya. Iya, gak apa-apa. Tenang aja. Yaudah. Dadah. Nih. Yang ini, Mbak, nih. Kauan aja juga bagus. Ini? Iya, elah. Selera lo tuh, ya. Yang dipakai ke sini, lah. Pak Rere. Orang-orang kerja, lo malah pacaran. Tapi kan, Mbak Rere gak ada minta saya seti di kantor tadi. Lo, masa tiap kali harus gue ingetin? Lo kan gede, inisiatif dong. Ya, tadi sore saya pikir kerjaan saya udah beres, Mbak. Udah beres gimana? Lo lihat sendiri nih, bareng-bareng sponsor belum disortir. Besok pagi kita photoshoot. Masa setiap kali harus gue ingetin lo? Lo udah dua tahun di sini. Ngiroh. Tapi kan, Mbak, ini kan bukan kerjaan saya. Mbak Rere. Apa lo bilang? Ini bukan kerjaan lo? Iya. Gue tau ini kerjaan Ami. Tapi tolong dong lo bantu. Teamwork. Ini juga bukan kerjaan gue. Tapi kan sampai jam segini gue masih di sini. Ngerti lo? Karena selera gue marah diambil juga. Niko. Niko. Udah liat langit belum? Udah liat langit belum? Kita bakal dimarahin siapa ga sih nih? Gue sih mendingan dimarahin siapa daripada dijurusin Mbak Riri Gue pengen berhenti Danik Kenapa? Capek Yaudah kalo gitu berhenti aja Kok lo ngomong gitu sih? Ya katanya capek Ya tapi kan berarti lo semangatin gue dong bukan yang ngomong yaudah berhenti aja Rai Lo itu harus bisa nyemangatin diri lo sendiri Gak bisa ngarepin orang terus Jantung lo mungkin emang lemah Tapi hati lo Harus kuat Ingat gak? Dulu kita pernah ribut soal bintang? Hmm Nih Nih Janji ya Siapapun jodoh kita nanti Kita akan tetap selalu berteman Lo Lo sahabat gue satu-satunya Nik Dan gue gak akan rela sampe gue kehilangan lo Janji Janji Pulang yuk Kasian nyokaplah Raya 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 Bangun sayang Nih 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 Selamat ulang tahun sayang Mama bersyukur telah diberikan 21 tahun Untuk menyayangi kamu Sekarang Coba kamu lihat Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, jadi memang kami pindah ke sini tuh karena si ibu selalu terbayang sama bayinya terus kalau kita di sana. Ya, tapi kan Tuhan itu mempunyai rencana yang maindah. Niko kehilangan adiknya, tapi sekarang ada adik baru. Tuhan. Bintang. Seperti lu buat gue, seperti gue buat lo. Hai. Hai. Oke, aku balikin ini bentarnya. Anjing siapa nih? Halo. Jojo. 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 This is Niko. This is Niko. This is Niko. Oh my God, Jojo. You're so cute. Sini. Sini. Kita mati ya. Jojo nggak mau. Oh, Jojo lost her new friend ya. Jojo lost Niko. Siap. Hi. Good morning, Raya. Halo. Kemukannya sama? Oh, iya nih. Kemarin timbangan gue akhirnya naik jadi 42. Oh. Oh, lu juga kayaknya kurusan ya. Iya. Jadi berapa sekarang? Sekarang. Sekarang. Hai, Adin. Hai. Adin, by the way, I have a few investor friends. Siapa tau bisa kira sama mama kamu. If you want, I can introduce you. Gimana? Eh. Boleh. Boleh? Boleh. Gini aja, eh. Kamu bisa kontek ke sini. Oke? Oke. I'll keep you posted. Nick. We have to go now. Semua udah siap lagi lokasi. Oke, gue ambil tas kamera dulu. Sekarang ambil tas aku ya. Oke. Oke. I'll call you later. Jojo, come. Sama aku ya. Oh, udah jumpa. Sorry. Oke. Oke. Thank you. Thank you. Nay. Ya? Sorry. Oh my God, Niko. You're so nyebelin. Ya. Kamu tuh hati-hati deh sama Adi. Kenapa? Anjingnya aja gak mau sama dia. Kamu jeles ya? Kamu tuh kayak Niko deh. Tiap kali aku ngomong CE, pasti mikirnya aku jeles. Gitu ya. Nice car, huh? Kalo mobil udah MM-an. Masih jelek ya kebangetan. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Maafin aku gak bisa dateng. Gak apa-apa. Yang penting kerjaan kamu beres dulu. Padahal kamu mau ajak aku kemana nih? Pokoknya kamu tenang. Kamu... Di film-film, adegan bertabrakan sering dipakai untuk menggambarkan pertemuan. Tapi gak begitu dengan aku dan Niko. Aku ketemu Niko pertama kali karena... Are you okay? Okay, don't cry. Don't cry. It's okay. Ternyata kami bertetangga. Saat kecil, tak banyak yang mau berteman denganku. Penyakitku membuatku dijauhi teman-teman. Aku menjadi sangat tertutup. Kecuali pada Niko. Lama-lama kami bersahabat. Dekat sekali. Tapi mama tak pernah terlalu suka pada Niko. Di mata mama, Niko hanyalah anak nakal yang sering membuatku menangis. Bintang itu cuma ada kalau malam ya? Enggak lah. Siang-sian juga ada. Tapi gak keliatan. Dasar kamu so tau. Dasar aneh. Niko menjadi sahabat yang seperti itu bagiku. Selalu ada di sana dalam gelap dan terang. Persis bintang. Niko tahu semua hal tentangku. Hampir semua tepatnya. Aku bukan orang yang gampang mengungkapkan perasaan. Apalagi rasa cinta. Kata Niko, setiap orang punya keanehannya masing-masing. Dan keanehanku adalah nulis surat cinta. Lalu disimpan. Nulis surat cinta mulu dikirim juga enggak? Nihain aja. Nih, Niko. 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 Siapa tau? Nih. Besar aneh. Dan ini aku sekarang. Aku menjadi seorang jurnalis fashion di sebuah majalah remaja. Dan aku sudah hampir 2 tahun bekerja di sana. Sedangkan Niko sudah bolak-balik pindah kerja. Niko itu pembosan. Yang dari dulu dia enggak pernah ganti itu cuma sahabatnya. Ya itu aku. Halo, Ndi. Oh yaudah, yaudah. Gue di halte ya di depan ya. Oke. Hai. Hai. Ganteng banget kamu. Makasih. Temanku lagi di jalan ya. Ya, oke. Silahkan. Keringin. Kita makan dulu ya. Udah. Pulang aja deh langsung. Aduh. Aduh. Macet, Rai. Udah. Makan dulu aja. Ntar mahnya kumat. Terus susah kapas lagi. Baru lewat kok. Dan. HD nya harus banget ya pake warna yang sama kayak bajunya. Itu enggak banget. Oh. Wait. Oh. Shoot. My friend cancelled. Ya dia bilang dia nggak jadi kesini. Adin. I'm sorry. Kita reschedule ya. Eh. Nadine. Maaf ya. Jangan kayak gitu. Kenapa? I'm just being a friend. Enak tempatnya. Hmm. Gue juga baru pertama kali kesini. Oh ya? It's okay kan? It's not okay. Tolong dilepas tangannya. Ini. Ini. Raya. Nick. Ngomong. Enggak. Nadine. Tolong lepasin tangan aku. Please. Raya ini aku lagi ngomongin bisnis sama Nadine. Pake pegang-pegangan tangan. Ulang ya Nick. Bro gue nggak ada apa-apa sama Nadine. Please. Percaya sama gue. Nick. Kamu pikir selera aku se-level sama Raya? Gue doain. Lo. Salat lo. Anjing lo. Sama cowok ini awet selamanya. Yuk Raya. Ini nggak adil. Lo yakin? Lo nggak ada apa-apa sama Raya? Gimana maksudnya? Itu. Lo yakin kalau hubungan lo sama Raya cuma sahabatan doang? Lo nggak tahu apa yang gue sama Raya udah alamin. Raya udah kayak adik gue sendiri. Lo bukan. Jadi jangan panggil gue bro. Yuk Raya. 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 Raya dengerin aku. Apa lagi sih, Din? Kamu lebih percaya aku atau Niko? .. .. .. .. .. .. .. .. .. Semua cowok yang deket sama gue Pada akhirnya pasti gini Waktunya gue masih disini Gak ada yang nyuruh lo tetap disini juga kan Jangan sembarangan Kalau ngomong Rai Kalau gue gak suka sama lo Gak mungkin gue ningin Nick Lo tuh berteman sama gue Cuma karena lo gak tega aja Liat gue sama nyokap gue sendiri Lo tuh cuma kasihan sama gue tau gak Jahat banget pikiran lo ya Emang kenyataannya gitu kan Rai Apa gue mesti jelasin sama lo alasannya Kenapa sampai sekarang gue nemenin lo 15 tahun Rai kita temenan Dan lo sampai sekarang gak tau alasannya Kenapa gue masih nemenin lo Liat gue Gue sayang sama lo Rai Bo O Bo Lo gak bakal kehilangan gue, Ray Gue abang lo kan Taya 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 Apa? Salah gue Salah gue sayang sama lo Gue capek, Dick Gue dapet Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gimana katanya? Vital sign-nya stabil. Tapi masih harus menunggu shock-nya hilang. Niko, Tante tahu kamu sayang sekali sama Raya. Kamu jaga Raya baik-baik, ya? Tante mau ambil teh panas dulu sebentar. Saya temennya, Tante. Tidak usah. Kamu duduk disini aja. Iya. Gue gak ada apa-apa sama Nadine. Semuanya cuma salah paham. Gue kenal Nadine. Gue percaya sama lo. Thank you. Lo cinta sama Raya. Apa bakal ada bedanya? Ada. Buat Raya ada bedanya. Gue gak ada perasaan apa-apa sama Raya. Buat Raya. Buat Raya. Buat Raya. Buat Raya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Hai! Masih minat buat jalan-jalan? Aku pengen Balang sih Tapi Kesian kamu udah nungguin dari tadi Gak apa-apa Kita pulang Aduh si Ami Kenapa lagi sih Halo Mi Kenapa Gue masih di kantor nih Rai Lo kok gak cerita soal Niko sih sama gue Cerita apaan Nih Lo lagi dimana Tadi katanya kan mengantar nyokap lo besok di rumah sakit Iya gue lagi nganterin nyokap Gue ketemu sama Niko Sama nyokap bokapnya disini Oh iya ngapain dia Lo beneran gak tau soal Niko Rai Tau apa sih Oh iya Tadi gue ketemu sama Niko Terus Atau dokter dia Suster kamarnya Niko Adrian dimana ya? Bentar ya bu Saya cepet ya sus Niko Adrian di ruang rawat mawar nomor dua bu Mawar nomor dua Oke makasih sus Raya pelan-pelan raya Niko terkena osteosarkoma Kanker tulang Berpusat dari lututnya lalu menyebar ke kaki Mawar nomor dua bu Mau apa Mau apa Jangan Jangan dibuka Jangan dibuka Nik Nik Nafas gue bau Nik Nik kenapa aku gak dikasih tau Mawar nomor dua bu Iya Iya Sekarang mbak Iya sekarang gue tunggu Sekarang banget mbak Iya sekarang Masa bel Tapi sih Niko harus menjalani tiga kali kemo sebelum tumurnya diangkat Dan tiga kali lagi pas cap pembedahan Kondisi tubuhnya menurun drastis setelah kemo yang kedua Sejak itu hidupku berkisar di rumah sakit Dan bergantian dengan orang tuanya aku menjaga Niko Din Maafin aku ya Aku bener-bener lupa banget Aku lupa banget Ya maaf ya Kamu udah tadi nelfonin ya Apa aku tuh ketinggalan di kantor tadi Kamu batal dong ke acara kantor kamu Kalau udah soal Niko Semua urusan lain bisa batal Sampai kapan ya Aku bakal jadi orang kesekian di dalam hubungan kita Dan kamu sukses banget Kamu sukses banget bikin aku ngerasa jadi orang yang paling jahat di dunia Ada orang yang lagi sakit kritis di rumah sakit Aku sekarang malah minta perhatian lebih dari dia Kamu mau kemana Din? Pulang Kamu kapan kesini lagi? Kalau kamu siap untuk jalan maju Tapi kalau kita masih jalan di tempat Aku pamit Dan Dika cuma sementara Kamu tuh gak ngerti ya Selama dia masih berarti banget Dalam hidup kamu bakalan banyak banget muncul masalah-masalah Niko Aku bosun ngomongin ini Sama kalau gitu Tapi aku sakit Adin mutusin aku Kok mama gak marah sih? Kenapa mama masih marah? Kan yang pacaran kamu Tapi kan bukan ya mama senang aku pacaran sama Adin Mama cuma senang kalau kamu senang Dari mana aja lah jam segini baru datang Hah? Saya abis duduk Urus pasen Ya Mau sampe kapan? Gue ini paling benci Kalo ada orang bilang gak punya pilihan Lu kan bisa milih untuk tetap kerja Being professional Kayak seharusnya Atau lu keluar Sekalian Dan lu urus sahabat lu itu Lu boleh bilang gue jahat Di umur lu sekarang ini Harusnya lu udah bisa tau Bahwa hidup itu kita harus berani milih Kalo lu Pilih untuk keluar Gue akan hargain lu Tapi kalo lu milih untuk stay Lu harus hargain gua Jangan lu gantung gue seenaknya Kayak lu gantungin perasaan lu ke sahabat lu itu What? Kamu lah Raya Semua orang udah tau kalo lu cedah sama dia Udah lah Ya Gue udah banyak kerjaan Dan lu juga Aku gak mau mulai kesalahan yang saya bilang Apa lagi? Dan aku gak mau kehilangan kamu lagi Enggak kali ini Boleh aku pelu kamu Tapi kamu itu harus suka sama pekerjaan kamu loh Itu penting banget Ya Suka sih Cuman ya My boss is so annoying Farah Yuk Yuk Eh tunggu bentar bentar Bapak 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 Adin Adin Sejak kapan kamu tau Niko sakit? Sebenernya barusan apa sih kamu sama Niko tuh Sebenernya barusan apa sih kamu sama Niko tuh Jadi ini semua tuh kalian yang ngatur gitu Nah Raya kamu dengerin aku dulu tau Yang ngirim surat aku tuh sebenernya mamaku atau Niko Raya kamu tuh Mama atau Niko 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 Kenapa? Karena dia pengen aku jagain kamu Raya Ya tapi gak gini caranya jagain aku Adin Halo Hai Raya Halo Hai Raya Mama udah tau satu setengah bulan kalo Niko sakit tapi mama gak ngasih tau aku Rencananya kata ngasih tau aku Tengah Antrin aku pulang Kita gak jadi besok Enggak jadi Pulang sekarang Okay Okay What? Raya, mama cuma mau kasih tau Tadi mamanya Niko telpon Hasil kemonnya bagus Besok Niko balik pulang Tadi mamanya Tadi mamanya Tidak terlalu capek, ayo pindah-pindah ke tempat tidur yuk, yuk bangun ya. Ibu bantu. Tidak terlalu capek, ayo pindah ke tempat tidur yuk. Tidak terlalu capek, ayo pindah ke tempat tidur. Tempat tidur. Ini merupakan presentasi saya tentang fashion di era. Go, 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 go. Just go, 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 go. Kamu tuh gila, eh? Ya, habis kamu gak pernah mau jawab telfon aku lagi. Ya, tapi aku bisa dipecat, tau gak? Ya, maaf, maaf. Aku udah gak tau lagi gimana cari ketemu sama kamu. Kita tuh udah selesai, Adinu udah selesai. Selesai gitu aja. Aku bahkan belum sempet jelasin tentang hubungan aku sama Niko. Fine. Jelasin sekarang ke aku kenapa kamu nyimpen sakitnya Niko dari aku. Karena itu kemauannya Niko. Jadi kalau bukan Niko yang minta, kamu gak akan dateng temuin aku lagi gitu? Raya, aku gak tau dan aku gak mau tau sama sekali ya. Buktinya sekarang aku udah disini, kan? Raya, kamu butuh bukti apa lagi sih? Kalau aku yang beneran serius sama kamu. Jawab jujur sama aku ya. Kalau Niko gak minta kamu dateng temuin aku lagi, kamu bakal dateng samperin aku lagi, ya atau enggak? Raya, please, Raya. Adin, please, Adin. Raya... Jawab jujur. Mungkin gak? Terus ngapain kamu kesini? Raya, Raya, dengerin aku dulu. Kamu percaya gak? Kalau segala sesuatu yang terjadi di dunia ini gak ada yang kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi, itu karena udah ada yang ngatur, Raya. Kamu percaya gak? Dan aku gak tau, kalau gak diatur sama Tuhan lewat tangan mama kamu dan Niko, apa kita masih bisa ketemu lagi? Tapi nyatanya sekarang kita ketemu, Raya. Aku ngapain? Aku ngapain ada disini kalau aku gak cinta sama kamu? Kamu sering sakit-sakitan? Kamu jatuh cinta sama cowok lain? Ya, aku ada disini. Aku ada disini. Bukan buat Niko. Aku ada disini. Buat aku. Buat aku sama kamu. Aku... Aku udah ditungguin orang-orang di dalam. Setelah hari itu, Adin terus menghubungiku. Tanpa hasil. Sementara itu, kondisi Niko terus membaik. Setelah melalui serangkaian tes, dia dinyatakan siap untuk operasi. Lu kenapa kirim suratku? Gue udah nunda-nunda pertanyaan ini selama berminggu-minggu nungguin lo sehat. Tapi gue boleh tahu kan kenapa lo tiba-tiba ngerasa lo perlu jodohin gue? Biar ada yang jagain lo kalau gue pergi. Lo mau kemana, Niko? Lo mau kemana? Lo gak boleh pergi, Niko. Lo gak boleh... Pagi! Lu nyerah gitu aja sekarang sama penyakit lo. Lo gak liat nyokap lo, bokap lo, lo gak tau semua udah kerahin waktu, udah buahin uang semuanya demi lo sehat, Niko. Dan lo mau nyerah gitu aja sekarang. Cuk... No, nyerah. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Niko? Malam, Tante. Malam, Niko. Rayanya ada, Tante. Rayanya ada di kamarnya. Naik aja. Masuk, Ma. Boleh gua masuk? Haha. Liat itu ada di kamarnya. Ahh. Terima kasih. Terima kasih. Tadinya mau gue kasih kemarin pas ulang tahun, tapi belum kelar. Yang ini jangan dibuang ke denau lagi, ya? Terima kasih, Anik. Lo takut gak sih? Lumayan? Tapi paling enggak gue masih dikasih kesempatan buat siap-siap. Nick, jangan bilang gitu. Gue masih dikasih kesempatan buat saya ikut, Pak. Nick. Please, jangan ngomong gitu, Nick. Please. Ayo. Please. Please. Gue gak mau sih ikut bayi sama lo, Nick. Gue gak mau. Please. Please. No, gue pas. No. No, gue pas. No, gue pas. Okay, no, gue pas. Gue bisa gak ada gue. Jaya sama gue. Gue bisa gak ada gue. Bisa, Ray. Gue gak mau sih ikut bayi sama lo. Gue bayi. Gue gak udah. Gue gak apa-apa. Aku tack arsye. Gue gak apa-apa, brin. Terima kasih telah menonton 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 dear raya suatu hari nanti akan ada orang yang menjaga dan mencintai lo melebihi yang gue bisa tapi sampai waktu itu tiba raya gue yakin lo akan baik-baik aja selama hidupnya Niko telah mengajari banyak hal kepadaku tapi ada satu yang akan selalu aku ingat jantungku memang lemah tapi aku dikaruniai hati yang kuat dan aku bersyukur setiap hari karenanya matamu membasah penuh rasa bersalah aku memaafkanmu sudah sudah-sudahlah lagian dan kini aku sudah setegar karang hanya segini jahatnya tunung cinta dia biarkan aku mendekatmu terlengkapmu hingga fajar tiba tanya hatimu adakah cinta tidak segini jahatku Tapi pelarian cinta ini Penuh bukti setia yang abadi Kau tulang musuhku Mengabdillah padaku